Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca setiap poskota Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi corona Karena seperti biasa, beragam info-info menarik dan terupdate telah kami siapkan untuk anda Beberapa diantaranya ialah terkait peringatan dini cuaca ekstrim yang akan terjadi di wilayah DKI Jakarta Bersama saya Trias Haprimita, inilah Headline News Harian Poskota edisi Jumat 29 Januari 2021 Berita pertama diawali dengan peringatan dini cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah DKI Jakarta Fenomena alam tersebut dapat berpotensi menimbulkan bencana Mulai dari banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melansir cuaca ekstrim tersebut Diperkirakan terjadi pada Jumat 29 Januari 2021 Masih dalam keterangannya, BMKG juga mengeluarkan peringatan waspada gelombang tinggi Yang mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter yang terjadi di beberapa perairan Di antaranya, perairan Kepulauan Seribu, perairan Laut Jawa bagian Barat, perairan Karawang hingga Subang, dan perairan Indramayu hingga Cirebon Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta pun mengeluarkan peringatan Agar warga tetap waspada menghadapi cuaca tersebut Adapun peringatan ini dikeluarkan sebagai antisipasi datangnya potensi curah hujan Dengan intensitas lebat yang disertai petir dan angin kencang di ibu kota Dimulai pada tanggal 29 Januari hingga 2 Februari 2021 Berita selanjutnya ada dari dunia kriminal Seorang imam masjid di Depok mengalami aksi percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal Pelaku mencoba melakukan penusukan terhadap imam masjid tersebut Peristiwa tersebut menimpa Ustadz Haji Prinadi, imam masjid Jami Al-Mujahidin di Jati Jajar saat akan menunaikan sholat subuh Namun bukan hanya itu yang menjadi perhatian poskota pada edisi kali ini Melainkan pengakuan dari sang ustadz yang menyatakan dirinya memiliki ilmu kebal Sehingga terhindar dari penusukan Pengakuan itu pun sontak mengebohkan warga Korban yang biasa menjadi imam di masjid Jami Al-Mujahidin ini menuturkan Pada saat kejadian dirinya tengah membaca surat yasin Sementara pelaku langsung duduk di sebelahnya dan mencoba menusukkan pisau sebanyak 3 kali ke badan sang ustadz Tidak berlangsung lama, Polsek Cimanggis langsung mengejar dan melakukan penangkapan terhadap pelaku Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelaku tidak mengalami gangguan jiwa Hingga polisi masih menyelidiki potif dari upaya pembunuhan tersebut Berita lain yang juga menjadi perhatian dari poskota pada edisi kali ini Ialah terkait penanganan pasien COVID-19 di wilayah DKI Jakarta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersama Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria Meninjau Hotel Twin Plaza yang dijadikan salah satu tempat isolasi pasien COVID-19 orang tanpa gejala atau OTG Menurut Sandiaga, pemerintah pusat akan memperbanyak jumlah bantuan kamar untuk tenaga kesehatan Orang tanpa gejala, isolasi mandiri dan juga karantina Kolaborasi dengan pemerintah daerah akan dilakukan bersama DKI Jakarta Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya angka kasus positif COVID-19 di wilayah Jakarta Demikianlah 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda Tentunya masih banyak berita-berita menarik yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin mengakses informasi terkini dan terupdate bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Jumat 29 Januari 2021 Saya Trias Haprimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, pandemi masih ada di sekitar kita Jadi jangan abai protokol kesehatan Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih